Cuma beberapa hari doang nih Nani Tuh liat Eh, belum merinding anjir Dia penasaran gitu loh Anjir, gue cerita disini Wuh, bisa banget teman-teman Allah, ya Allah Uuh, ya Allah selamat menikmati lucu banget nih teman-teman lihat itu di depan kuburan loh teman-teman disini kuburan semua loh tuh kalian bisa lihat tuh disini juga kuburan tuh gue kasih lihat ya bentar gue tau kameranya gue maju dikit ya wow dalam banget ini kuburannya begini men kuburan semua disini men ada kuburan tua juga disini penuh sama kuburan disebar sana juga apalagi kita coba menuju ya teman-teman karena disini dalam banget airnya gue mau keluar sih mau liatin kuburan-kuburan yang ada disini coba ya kita keluar ya kita coba keluar ya teman-teman ya gue bakalan bawa salah satu kamera gue bawa lampu ini atau lampu satunya ya lampu ini aja lah gue bawa lampu yang mana ya ini aja lah kali anjir awal banget gue keluar men ini senter aduh banget lagi gue coba kasih lihat ya teman-teman ya jadi senter serius gak bisa terang lagi nih oke gue kasih lihat ya ini kuburan semua panjir aduh kuburan baru lagi men cuma beberapa hari doang men tuh liat tuh liat tuh liat eh gua masih nginding anjir lebih hati banget disana masih banyak hubungan loh oke gue coba masuk mobil aja ya teman-teman ya horor banget men gila aduh gua bawa baru oke jadi gua bakalan coba jalan diri gua sedikit disini teman-teman gua bakalan matiin mobil disini kuncinya bakalan gua taruh di luar biar gua gak bisa kabur atau ke gimana dan gua bakalan diam disini untuk beberapa saat oke di depan teman-teman horor banget di depan horor banget parah masalahnya di depan sana lebih banyak kuburannya men gua gak boong gua serius gua gak boong-boongan disini makam semua men dan ini tempat sepi banget sepanjang sana itu gak ada rumah apapun lagi dan gua udah jauh dari perkampungan gitu loh gila oke teman-teman coba kita perhatikan di depan aja teman-teman ya oh banget gila oke teman-teman jadi sesuai challenge aku bakalan langsung lakuin aja teman-teman ya tanpa membuang-buang waktu aku bakalan matiin mobil dan taruh kunci mobil ini di depan sana di luar biar aku gak bisa kabur gak bisa langsung tancap gas atau gimana ketika ada sesuatu apapun disini gua harus keluar lagi harus ngambil lagi ke hujung sana teman-teman oke kita langsung matikan mobil ya teman-teman ya mobil gua matiin dulu oke kita taruh kuncinya teman-teman ya ke ujung anjir lampunya mati ya kalau gua matiin bentar bentar teman-teman gua nyari yang sini bentar dulu oh iya mungkin gua ambil lampu ya teman-teman buat gua tahu di depan biar ada cahaya oke jadi lampu bakalan gua tahu disini untuk pencahayaan GoPro yang ada di depan ya teman-teman ya biar ada sedikit cahaya gitu ya oke ini kunci ya teman-teman ya ini kunci gua gua bakalan taruh ke ujung sana oke gua bakalan taruh di luar ya teman-teman mungkin mungkin gua taruh di gimana ya gua gantung disini ya teman-teman ya nah ini kunci mobil gua ya biar gua gak bisa lari kemana-mana gitu loh tuh gua taruh ya oke anjir surah apaan ya oke gua bakalan langsung masuk ke dalam mobil teman-teman anjir itu kuburan baik banget oke gua udah dalam mobil kamera disana satu gua taruh juga satu gua sendiri ya ini kalian bisa lihat gua sendiri teman-teman gak ada siapapun di belakang juga gak ada siapapun tuh kalian bisa lihat gak mungkin wah bersembunyi disana gitu loh oke mungkin biar kalian percaya ya kita cek ke belakang dulu ya kita pastiin kalo gua sendiri gitu loh tuh kalian bisa lihat di belakang itu gak ada siapapun tuh gak ada siapapun ya teman-teman ya oke oke hap dah ya oke sampai sejenak semoga nyamuknya gak terlalu jauh banget masalahnya disamping gua tepat disini disini itu jalan ke makam men gila gua kenapa gua nahan mobil disini tadi ya jalan ke makam kacau kacau banyak hubungan baru lagi kesana tadi gua liat dan gua merokok dulu lah gua pengen tenang dulu mungkin disini ya teman-teman sambil sambil bersantai gua pengen sedikit cerita sama kalian gua sambil ngerokok ya ada suara di bawah mobil gua ada suara di bawah mobil gua gua jadi disini bagusan ada suara di bawah mobil gua gua gak tau itu suara apa cuman gua positif aja gua positif aja mungkin itu cuman suara mesin doang co walaupun suaranya lumayan keras teman-teman di bawah mobil gua jadi kalau kamera mati ya gua bakalan lepas yang di luar gua tau ke dalam kayaknya baterai gua mulai lemah nih yang di dalam teman-teman GoPro gua gua cerita dikit oke tenang cerita horor teman-teman ya dan cerita ini ya diceritain sama teman gua kenalan gua tukang sebenarnya tukang bangunan yang lagi ngerjain kantor gua disini jadi dia cerita barusan kayak mungkin beberapa tahun yang lalu dia ngalamin kejadian yang horor banget teman-teman teman-teman dimana di belakang rumah dia itu merupakan kayak apalagi sih di belakang rumah dia itu teman-teman kayak kayak hutan gitu cuman kalau orang kalimantan menyebutnya hutan bamban teman-teman hutan bamban itu kayak tanaman yang habitatnya itu kayak dirawa gitu teman-teman jadi bamban itu kalau tumbuh dia di bawah itu biasanya kayak ada air-air gitu loh kayak genang-genangan air bisa kayak rawa-rawa gitu dan bamban ini kalau udah pada tumbuh itu kayak apa ya kayak rimun banget gitu loh kayak gelap banget jadinya gitu loh teman-teman dan tempat itu kayak dingin banget jadinya teman-teman konon orang kalimantan percaya gitu loh kalau ada bamban-bamban yang banyak itu itu tempat tinggal yang mahluk gaib gitu loh teman-teman tempat tinggal mahluk gaib dan sebagainya nah kebetulan katanya waktu itu kayak pas-pas abis sholat maghrib kalau gak salah pada waktu itu katanya jadi di belakang rumah dia itu kayak hame gitu loh kayak ada yang ketawa ketawa kan ada yang kayak lagi main-main gitu loh kayak ada ya beberapa orang yang lagi lagi asik gitu lah teman-teman kayak di belakang rumah dia itu di hutan bamban tadi teman-teman dan dia penasaran siapa kok rame banget di belakang rumah gitu loh siapa ada di sana katanya yang dimana dia taunya di belakang itu cuman hutan doang gitu loh cuman hutan doang setelah itu teman-teman dia penasaran gitu loh anjir gua cerita disini gua bisa banget teman-teman ya Allah ya Allah ya Allah luar di belakang rumah anjir gua yang luar di belakang rumah keadaan luar di belakang rumah aku enggak tahu itu apaan binatang atau apa yang jelas suaranya dari arah samping sini kucing mobil gua di luar bangsat bangsat gue nggak bisa nutup kaca nggak bisa hidupin mobil gue nggak tahu di luar ada apaan yang jelas kayak ada bunyi kayak semak ditabrak gitu kayak ada yang lewat go positive aja lah tanam tanam kamera gua yang didalam mobil itu habis baterai teman-teman dan gue nggak bawa baterai jadangan jadi gua bakalan lepas kamera gua bakalan lepas kamera depan ini teman-teman udah ya gua bakalan lepas gue tiba-tiba tadi mati teman-teman karena habis baterai dan gue cuman punya satu baterai buat Gopro Go yang ini oke 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 gua lanjutin cerita tadi ya teman-teman ini sebenarnya dari tadi kayak gua ngerasa nggak nyaman banget terus gua ngerasa nggak nyaman banget gua merinding terus dari tadi kayak gua yang paling khawatir daerah belakang sih gua khawatir banget teman-teman dan jadi teman-teman setelah dia penasaran tadi denger suara-suara banyak orang gitu di belakang yang dimana di belakang rumah di itu cuman ada hutan-hutan bamban gitu loh nggak ada kayak rumah-rumah atau gimana lagi tapi ada kayak suara-suara hame kayak suara anak-anak main kayak suara macem-macem gitu loh dan dia mutusin buat ngecek gitu loh dia coba cek dia jalan ke belakang rumahnya dia masuk ke hutan bamban itu masuk beberapa langkah masuk beberapa langkah masuk beberapa langkah teman-teman dan dan dia membuka hutan-hutan bamban itu buka buka terus-terus dan terus itu dia anjir kenapa ini ya dia buka terus-terus dan terus teman-teman ternyata di dalam semak-semak bamban yang tinggi itu dia lihat dan menyaksikan ada beberapa orang yang kayak manusia teman-teman nggak pakai pakaian kalian bisa bayangin lah kayak orang telanjang terus kulitnya itu kayaknya pucat banget kayak katanya kayak ya kayak orang meninggal gitu lah teman-teman kayak mayat gitu lah pucat dan mukanya itu nggak kayak muka manusia aneh-aneh katanya dia langsung lari teman-teman langsung lari keluar dan itu ada beberapa orang katanya teman-teman kayak lima orang enam orang gitu lah lagi ngumpul kayak main-main kayak mandi-mandi gitu loh teman-teman kayak hutan bamban kan dibawah pasti kayak ada air-air biasanya gitu loh teman-teman dan dan konon orang Kalimantan percaya teman-teman dan dia pun percaya itu adalah hantu beranak teman-teman orang Kalimantan itu nyebutnya hantu beranak teman-teman kalau ya di Jawa itu mirip kayak wwe gombel gitu loh teman-teman ya sama dia suka kayak bawa anak-anak kayak culik orang gitu loh bukan culik sih kayak mengelabui orang gitu loh kayak yang udah pulang kesorian gitu loh nah itu biasa suka dikelabui di yang biasanya anak-anak hilang atau gimana gitu yang ketemu-ketemunya di tengah hutan nah itu kerjaan mereka teman-teman dan ya konon di bawah-bawah bamban itu teman-teman tempat tinggal mereka gitu loh mereka suka main suka mandi-mandi gitu loh pemandian mereka lah teman-teman dan dia ketemu katanya dia cerita dia ketemu bener-bener lihat katanya ada beberapa orang lo bayangin lah ngeri banget kayak beberapa orang manusia gitu lagi mandi katanya gue batuk dari tadi sebenarnya kayak nyium bau apa ya kayak nyium bau dibilang bau bunga enggak juga kayak baunya nyengat gitu loh teman-teman kayak bau dibilang amis juga kayak amis juga ada gitu loh teman-teman aneh baunya bunga juga enggak ada tanaman bunga disini cuma nyengat banget teman-teman kayak antar kayak bobo amis sama bobo bunga gitu campur gue enggak tahu ini bau apaan kayaknya gue mesti minum nyengat banget baunya aja enggak enggak kok pintu buat ke muka sendiri tuh teman-teman sini cuman lucu banget cukup serius ya lucu banget kurang selamat menikmati 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 video kali ini teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati